Detik-detik seorang wanita berhadapan dengan buaya sepanjang 3 meter di dapur Seorang perempuan berusia 77 tahun di Florida, Amerika Serikat, mendengar suara keras di tengah malam dari arah ruangan dapur, dan ternyata pengganggu tidurnya itu adalah seekor buaya sepanjang 3 meter. Buaya jantan sepanjang 3 meter itu masuk ke dalam rumah Mary Wischuseren, 77 tahun, Jumat, 31.05, pagi, setelah sempat memecahkan jendela. Dia menatap saya seolah-olah saya miliknya, kata Wischuseren, saat mengambarkan ketika dia berhadapan langsung dengan reptil raksasa di ruangan dapur miliknya. Perempuan itu kemudian memutuskan kembali ke kamarnya dan segera menelpon 911, tetapi dia bukanlah yang pertama. Polisi di kota Clearwater, Florida, mengatakan reptil itu pertama kali dilihat oleh seorang perempuan pengantar koran, Patricia Pecora, sekitar pukul 3.29 pagi di ruas jalan di dekat rumah tersebut. Terdengar ada sesuatu yang jatuh dan terpecah dari dalam rumah, kata pengantar koran itu, seperti ditirukan ke polisian setempat. Saat itulah saya berkata, saya harus menelpon 911, karena suara itu bukan suara, normal, gujarnya. Menurut polisi, buaya itu memasuki rumah dengan memecahkan jendela, menjatuhkan rak anggur di dapur sehingga mengakibatkan dia terluka, menurut polisi. Saya bersyukur dia tidak masuk ke kamar dan mengejar saya. Saya berterima kasih kepada siapapun yang telah membantu saya, kata Wiscusen. Seperti dilaporkan kantor berita Reuter, buaya itu sempat melakukan perlawanan saat aparat kepolisian berusaha menggiringnya keluar rumah. Namun buaya itu tidak mengalami cedera saat penangkapan. Buaya itu akan ditempatkan sementara di sebuah lokasi agar dia pulih dari trauma, kata pejabat kepolisian Clearwater dalam sebuah pernyataannya. Asteris. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.